Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, kembali lagi di channel EDM Ilmu Pengotahan Umum Kalian pernah tidak mendengar ada orang bunuh diri dengan memotong nadi di pergelangan tangannya? Tapi, pernahkah kalian berpikir, jika memotong nadi saja seorang bisa meninggal, lalu mengapa seorang yang tidak memiliki tangan bisa hidup? Bukankah nadinya juga putus? Ya, pendapat itu ada benarnya juga sih, tapi ternyata ada penjelasan di baliknya loh Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak video ini sampai selesai Pada dasarnya, urat nadi atau pembuluh darah nadi adalah pembuluh darah yang letaknya lebih dalam dan berfungsi mengalirkan oksigen dan nutrisi ke berbagai organ tubuh Sejatinya, manusia memiliki banyak sekali nadi di dalam tubuhnya Memotong salah satu nadi dapat menyebabkan keluarnya darah dalam jumlah banyak dan masif Pendarahan yang banyak dan masif inilah yang membuat seseorang bisa meninggal Dokter sekaligus dekan fakultas kedokteran Universitas Indonesia, Arifah Rialsam mengatakan Nadi merupakan pembuluh darah besar Jika nadi terputus, maka akan menyebabkan pendarahan secara masif Itu sebabnya, seseorang yang bunuh diri akan meninggal karena mengalami pendarahan hebat hingga kehabisan darah Seseorang yang salah satu nadinya terpotong dapat diselamatkan dengan mengatasi pendarahan yang terjadi Namun, jika pendarahan dibiarkan, seseorang tersebut dapat meninggal dunia Proses meninggalnya tidak akan terjadi secara langsung, tetapi secara perlahan Jadi, kenapa orang tidak memiliki tangan tetap bisa hidup? Itu karena kemungkinan besar sebelumnya telah melalui tindakan operasi Sehingga tidak ada nadi atau pembuluh darah yang terbuka dan menimbulkan pendarahan Oleh karena itu, jika kalian melihat seseorang terpotong nadinya Bawalah segera orang tersebut ke IGD terdekat agar dapat diselamatkan oleh dokter Untuk pertolongan pertama, kalian bisa menekan dengan kuat bagian nadi yang terpotong Agar pendarahan dapat dihentikan untuk sementara Jika kalian atau orang yang kalian kenal berencana untuk memotong nadinya untuk bisa meninggal Sebaiknya hubungi psikiater terdekat karena orang tersebut mungkin mengalami depresi Jika tidak ditangani dengan benar, depresi sangat berbahaya bagi orang yang menderitanya Jika tidak diobati dengan benar Jika mengalami depresi, kalian tidak perlu malu untuk pergi ke psikiater Karena depresi juga berbahaya dan bisa membuat seorang pendiritannya mencoba bunuh diri Nah, sekarang sudah tahu kan kenapa orang yang tidak memiliki tangan bisa tetap hidup Tetapi orang yang memotong nadinya bisa meninggal dunia Dengan memotong nadi, akan terjadi pendarahan yang hebat dan bisa kehabisan darah Itulah yang menyebabkan bisa meninggalnya seseorang Sedangkan orang yang tidak memiliki tangan karena kecelakaan Bisa jadi, itu sudah ditangani oleh dokter dengan tindakan operasi Jika ada informasi yang ingin kita bahas, bisa komen di bawah ya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kita lebih semangat lagi membuat konten menarik lainnya See you in next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton